hai 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 berjumpa kita kembali di channel Tompinai Aquarium nah ini adalah part kedua breeding home process ke proses breeding dari rumah saja ini part yang pertama kita sudah buat hari itu kali ini kita buat part yang kedua nah untuk proses seterusnya setelah ikan lohan betina dan jantan ini di disatukan dalam satu akuarium Hai tapi ada penghadang dulu ada penghadangnya ini ada penghadang tapi saya sudah buka Oke ini next apa next ini kita punya proses adalah untuk membiasakan mereka satu tempat tanpa penghadang ini adalah prosesnya kita buka penghadang dan kita tengok apa reaksi antara mereka lah memang pertama mereka ini jantan akan kejar ini betina seperti dia buli ini betina tetapi is oke itu perkara lumrah Hai lumrah saja perkara-perkara dan yang kedua kita sediakan pinggan tempat yang bertelur di tengah-tengah di tengah-tengah ini harap itu betina sudah oke nanti ya boleh berkelur di pinggan nilah tapi kita dalam pemantauan sekarang kalau betina ini teruk dikerjakan oleh ini jantan kita akan letak kembali kebalik penghadang dan kita biarkan mereka berpisah dan kita biarkan ini pinggan ini di sebelah betina ini nanti betina ini akan bertelur nanti baru itu jantan kita tukarkan tempat dan jantan akan buahi itu telur betina lah oke untuk proses sekarang ini kita biarkan begini dulu kita tengok macam mana keadaan jantan ini tidak akan bully betina ini seperti mana dia lawan dengan jantan yang lain lah dia hanya akan kacau-kacau saja sehingga sudah biasa dan mereka akan make love wow hahaha betina itu sudah pergi kepada jantan tengok 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 hahaha make love lah ini make love lah oh iya make love wow iya terima kasih 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 selamat menikmati ini betina tidak buang telur dia merata tempat kalau boleh dia buang telur dia disana baru serang sikit terus tapi kalau dia buang telur dia merata tempat habislah kita biarkan dia dia akan ambil massa ya guys dia ambil massa juga tapi yang penting prosesnya adalah kasih mereka di satu tempat saja dulu satu tank dulu dan biarkan ada pemisah saja dulu ada divider nih selepas itu sehari dua hari baru dia akan baru buka pintu divider lah wah besar nih cantannya memang besar jenis yang besar lebih dari satu tempat tangan guys nah sekarang sudah oke ini betina sudah tidak takut dia akan ikut ini jentan selalu dan badan mereka akan bergeser satu dengan yang lain nah ini macam sudah mau apalah ini sudah jadilah nih harap berjaya kita crossbreed camfa dengan camfa malau dengan camfa golden base selamat menikmati selamat menikmati oke guys sampai disini saja part kedua untuk home breeding proses nanti kalau sudah bertelur ada part yang ketiga ya terima kasih karena sudah menonton sehingga di channel ini yang belum subscribe silah subscribe channel ini jika video ini bermanfaat bolehlah share sampai jumpa lagi di next video bye bye no wait go bye Terima kasih telah menonton